Intro Halo, selamat datang dalam menikmati hidup sehari-hari. Senang sekali Anda bergabung. Yesus mengatakan kita harus pergi dan membuat semua orang menjadi muridnya. Salah satu orang yang sangat bersemangat dalam memikul tugas ini adalah Reinhard Bonnke. Kami senang bisa mengundang dia pada hari ini untuk membantu kita memiliki semangat seperti dia dalam mengabarkan Injil. Evangelist Reinhard Bonnke memiliki keinginan kuat untuk melihat 100 juta jiwa yang datang kepada Yesus dalam 10 tahun ini dan 1 miliar jiwa lagi di dunia ini dalam 10 tahun berikutnya. Dia menirikan sebuah pelayanan internasional, Kristus untuk semua negara, lebih dari 30 tahun yang lalu. Mungkin dialah yang paling terkenal saat ini dalam kemah persekutuan Injil besar-besaran di sepanjang Afrika dan di belahan dunia lainnya. Melihat jutaan orang yang datang kepada Kristus dan melihat pergerakan tangan Tuhan dalam cara yang ajaib. Bukunya telah diterbitkan dalam 140 bahasa dan dia tetap kiat bekerja untuk mendidik dan memperlengkapi orang yang mau mencari dan menyelamatkan orang-orang yang tersesat. Karena perkataan dan perbuatannya yang sama, itulah sebabnya kita mengakui dia tetap sama. Reinhard, terima kasih sudah bergabung dengan saya. Terima kasih banyak, terima kasih kembali. Kita akan bahas tentang penyebaran Injil secara pribadi. Tentu saja saya tahu bahwa Anda pengabar Injil yang hebat dan cara Tuhan menggunakan Anda untuk membawa jutaan orang datang kepada Kristus dalam persekutuan yang besar dan ini luar biasa. Tapi bagaimana dengan orang biasa? Apa yang saya sebut sebagai orang yang rata-rata dalam hidup sehari-hari yang mungkin tak pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat sesuatu seperti itu? Apakah karena kesendiriannya dan mereka juga dipanggil untuk menjadi pengabar Injil? Karena kita semua dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Beritahukan pada kami pendapat Anda mengenai penyebaran Injil secara pribadi. Bagaimana orang bisa memikat hati orang lainnya dalam Kristus dalam hidup sehari-hari? Saya pikir Tuhan telah memberikan roh kudus untuk melakukan hal itu. Kau akan menerima kuasa setelah roh kudus datang ke atasmu dan kau akan menjadi saksi untukku. Dikatakan dalam kisah para rasul 1 ayat 8 dalam pasal berikutnya. Yesus menjaga janjinya. Dikatakan ini yang sangat saya sukai. Dikatakan bahwa muncul pada diri mereka lidah api yang bercabang yang menyala-nyala. Dan satu lidah api itu turun di atas tiap-tiap. Dari mereka dengan lidah daging dan mereka mulai untuk berkata-kata. Hal itu merupakan hal pertama dan terutama dalam menjadi saksi yang efektif untuk Kristus. Roh kudus ada di samping kita. Dia menyertai kita dan dia membantu kita. Dia memberikan pengetahuan-pengetahuan yang mendalam kepada kita. Dia memberikan kita kata-kata yang tepat dan membuka hati di sisi lain. Dan seperti inilah bagaimana orang-orang bisa dipakai. Orang yang paling sederhana bisa digunakan dengan mulia melalui Yesus Kristus untuk memikat hati orang lain kepada Yesus Kristus. Coba Anda bayangkan itu. Ini yang membuat hidup kita menyenangkan. Kalau Anda pergi keluar dan Anda berdoa sebelum Anda pergi, Tuhan apakah ada seseorang yang ingin Engkau sentuh dengan menggunakan diriku? Jika Engkau bisa gunakan mulutku, jika Engkau bisa gunakan tanganku, jika Engkau bisa menerus senyum pada wajah seseorang mengangkat mereka? Pada waktu saya sedang mengadakan pelayan di Kongo, saya mendengar bahwa ada sebuah penjara yang besar di sana. Dan saya merasa saya perlu pergi ke sana dan berkhutbah. Saya pergi ke penjara itu dan mereka mengatakan ini adalah penjara di mana setiap orang ini mendapat hukuman mati. Dan begitu saya memasuki penjara itu, ini seperti saya sedang dikirim ke dalam masa abad pertengahan. Tahanan-tahanan di sana mungkin ada 100 sampai 130 dirantai pada tangan dan pergelangan kaki mereka. Rantainya itu sangat tebal sehingga boleh dibilang tidak ada seekor gajah pun yang bisa menghancurkannya. Tahanan-tahanan itu ada di sana, nyanyian telah dimulai. Seseorang sedang memimpinnya, satu orang yang dihukum mati itu sedang memimpin nyanyian itu. Sebagai iramanya, mereka menggoyangkan rantai-rantai mereka. Ini terdengar sangat mengerikan bagi saya. Ini adalah hari-hari yang telah dibuat oleh Tuhan. Saya duduk di belakang ketika mereka sedang menyanyi. Tiba-tiba roh kudus berbicara pada saya dan mengatakan beritahu pemimpin lagu yang berada di depan dengan rantai-rantainya. Beritahu dia, dia akan dilepaskan dan dia akan menjadi pendeta dari Injil, Yesus Kristus. Saya lalu mengatakan, Tuhan, apakah engkau yakin dia itu mendapat hukuman mati? Dan Tuhan mengatakan, Aku sangat yakin, beritahukan padanya, saya mencari seorang juru bahasa. Saya membawa orang itu ke pinggir. Saya mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Kau akan dilepaskan dan kau akan mengajarkan Injil. Mulutnya ternganga, dia berkata, Kinshasa, dapatkah engkau melihat pohon yang berada di luar penjara, tempat di luar gerbang? Itu adalah pohon di mana kita semua akan digantung. Algojo itu melemparkan tali pada setiap rantingnya, menjeratnya pada leher dan menariknya ke atas. Aku sudah berdiri di sana untuk digantung sebanyak tiga kali. Dan setiap kali giliranku itu tiba, Algojo itu berkata, Oh, aku merasa lelah hari ini. Aku akan datang bulan depan. Dia akan kembali minggu depan. Itu adalah giliranku untuk digantung. Apakah kau yakin aku itu akan dibebaskan dan mengajarkan Injil? Apakah kau yakin? Saya mengatakan dengar, itu bukan perkataanku. Demikianlah firman Tuhan itu. Ya, saya bertahan dengannya. Saya pergi dan saya berdoa. Saya bertanya pada laki-laki muda itu, Siapakah namamu? Lalu dia mengatakan, nama saya adalah Richard. Saat saya pergi, saya berdoa. Saya mengatakan, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Entah bagaimana hal ini. Benar-benar bisa masuk ke dalam hati saya. Pergilah ke gubernur dan mintalah dia untuk melepaskan orang itu. Saya mengatakan, aku akan melakukannya. Ya, saya pergi ke gubernur. Dia tidak berada di sana. Hanya istrinya yang berada di sana. Lalu saya mengatakan, Tuhan berkata kepada aku mengenai orang yang bernama Richard itu. Tolong bebaskan dia. Karena dia akan mengajarkan Injil. Wanita itu lalu berkata kepada saya, Kalau kau membayar pendidikan anak-anak kami di Amerika, Kami mungkin akan mempertimbangkannya. Lalu saya berkata, Nyonya, aku hanyalah seorang pengabar Injil. Dan aku tidak memiliki uang. Saya pergi dari sana. Begitu sampai di rumah, Saya mendapatkan telepon. Richard telah dibebaskan. Empat tahun kemudian, Saya berada di sebuah kampanye di Kinhasa, Ibu kotanya. Saat saya meninggalkan panggung, Seorang menghampiri saya dan mengatakan, Kalau ada sebuah kejutan yang sudah menunggumu di bawah sana. Lalu saya berjalan. Seseorang sedang berlari menghampiri saya, Dalam pakaian yang indah. Dan dia memegang Alkitab yang besar di tangannya. Kemudian, Dia berlutut di hadapan saya, Dan merangkul kaki saya, Tidak ingin untuk melepaskannya. Saya mengenalnya. Dia adalah Richard. Dia telah berada dalam sekolah Alkitab pada waktu itu. Pendeta dari Injil, Saya mengangkatnya dan kami saling berpelukan. Kami berdua menangis. Lalu saya berkata, Oh, betapa setianya Tuhan itu. Firmannya itu benar. Dan saya merasa Yesus berada di sini untuk melakukan lebih banyak hal, Daripada untuk memotong rantai, kecanduan, dan semua hal itu. Tentu saja dia juga melakukan itu. Tapi bersama itu, Dia memberikan panggilan yang mulia untuk menjadi jiwa yang menang, Dan untuk ikut campur tangan dalam urusannya. Dan dia mengatakan, Masuklah dalam kebahagiaanku. Karena aku menginginkanmu untuk melakukan apa yang aku lakukan. Membantu saya memenangkan dunia ini untuk Yesus satu jiwa pada satu waktu. Kita akan bicara tentang ini sebentar lagi. Saat kami kembali, kami akan pelajari lebih banyak hal tentang bagaimana pengurapan dari pekerjaan Tuhan itu menguatkan setiap orang dari kita. Kita telah bicara tentang menggunakan waktu dan mengambil sikap kesempatan untuk membagikan Kristus dalam tingkat perseorangan dengan orang lain. Anda tak harus menjadi pendeta untuk bisa membawa orang lain pada Kristus. Atau bahkan sampai harus melakukannya. Setiap hari, John Kramer adalah seorang pengurus peralatan berat dan dia berdoa untuk jiwa-jiwa itu. Tuhan telah mengirimkannya ke seluruh dunia dengan kemuran hati dan sumber-sumbernya untuk menjangkau orang-orang yang telah tersesat. Ya, saya punya teman yang datang dari luar kota dan dia ingin pergi ke dalam lingkungan. Kami mendatangi bagian kota yang ramai dan akhirnya di sana kami harus menunggu selama 45 menit sampai satu jam. Kita sedang menunggu sisi kanan tembok itu. Dan tiba-tiba sebuah suara muncul dari suatu tempat yang mengatakan, Seperti suara yang memanggil, Hey, hey! Saya melihat sekitar saya dan saya melihat ke belakang dan saya menjadi seperti, Bagaimana pemandangan di bawah sana? Dan saya menjadi seperti, Bagaimana pemandangannya? Saya berada di bawah sini, di depan sungai dan mereka berada 100 kaki di atasnya. Tiba-tiba hal ini mengukul saya di dalam roh saya. Oh, ini adalah pertunjuk dari Tuhan. Saya menjadi seperti, Apa yang kalian lakukan di sini? Mereka mengatakan, Kami tidak tahu. Kami hanya bangun pada pagi ini dan kami berasal dari Manhattan, Kansas. Dan kami putuskan untuk menaik ke lingkungan ini. Dan kami pergi ke sini hari ini. Saya bilang, Aku tahu alasanmu berada di sini. Mereka terlihat bingung dan saya berpikir, Mereka hanya akan pergi dan berjalan pada puncak dari area yang merumput dan meninggalkanku seorang diri. Mereka menjadi seperti, Kenapa saya mengatakan, Saya memiliki satu pertanyaan untukmu. Jika aku mati malam ini, Akankah kamu pergi ke surga? Dan mereka mengatakan, Mereka sama sekali tidak mengetahui. Saya mengatakan, Maukah kamu mengetahuinya? Dan mereka mengatakan, Ya, mereka benar-benar ingin sekali mengetahuinya. Lalu saya bertanya, Apakah mereka itu percaya pada Tuhan? Bahwa dia telah mengirimkan Yesus untuk mati bagi mereka. Dan mereka mengatakan, Mereka mempercayainya. Lalu saya mengatakan, Maukah kamu mendowakan ini bersama aku hari ini? Dan mereka mengatakan, Mereka mau. Jadi saya sedang menerayakan tempat yang berada 100 meter di atas saya. Sementara orang-orang yang sedang berjalan di trotuar itu, Semoga melihat pada kami, Tapi mereka, Ini adalah petunjuk dari Tuhan. Saya bilang begitu. Mereka datang kepada Kristus, Dan saya berdoa untuk mereka. Lalu saya berdoa agar Tuhan ada di atas mereka. Itu cerita yang luar biasa, Yang baru saja kita dengar dari John, Dan bagaimana dia menuntun beberapa orang pada Kristus, Yang berada di puncak, Jembatan itu, Dan dia berada sangat jauh di bawah mereka, Untuk memberitahu mereka mengenai kasih Kristus, Untuk banyak dari Anda, Dari hal itu mungkin, Kedengarannya radikal dan ekstrim, Dan Anda pikir, Oh, aku tak akan melakukan ini. Ini luar biasa mengenai, Tentu saja. Apa yang bisa Tuhan lakukan melalui kuasa dari roh Kristus. Ya, itu benar. Saya melakukan hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan akan. Saya lakukan, Dan sesuatu yang telah saya kembangkan, Yang mungkin akan membantu orang-orang. Tapi ada banyak cara, Supaya kita bisa, Membagikan injil dengan orang-orang, Kalau kita mau menjadi kreatif. Kita tidak selalu berada dalam posisi, Di mana kita bisa mengajarkan seluruh pesan pada seseorang. Ya, itu benar. Karena orang itu mungkin merupakan orang yang Anda lewati. Kita tak harus menjadi pendeta untuk bisa melakukannya. Seperti Anda dan saya, Saya bahkan tidak berpikir bahwa orang-orang harus punya, Kepribadian berani yang istimewa. Mereka hanya perlu berdoa dan minta Tuhan untuk menunjukkan, Jalan itu sehingga mereka bisa membagikan injil, Bersama orang-orang itu. Ya, satu kata dalam satu masa adalah, Terkadang hanya dengan satu kata, Sudah bisa membuka sebuah hati. Saya pikir kita seharusnya, Tidak pernah melupakan bahwa saat kita bersaksi, Pada ujung akhir dari kesaksian itu, Tidaklah hanya orang itu saja. Tapi juga ada roh kudus. Dan dia bisa menyampaikan kata-kata kesaksian itu, Dengan cara yang bisa dipahami oleh orang lain. Kemudian hubungan-hubungan ini terjadi, Di dalam dunia rohani, Dan tiba-tiba air mata mulai untuk mengalir. Tuhan memiliki kunci untuk setiap hati. Dan dia membantu kita untuk memahami bahwa ini adalah pengalamanku. Ini benar-benar luar biasa. Ya, seperti itulah. Ini sangat penting bagi setiap orang untuk mendengarkan roh kudus, Karena kadang menurut saya, Usaha Anda untuk mengkotbah seseorang bukan pada waktunya. Itu bukan waktu yang tepat untuk mereka, Dan itu bisa memiliki pengaruh yang merugikan. Tapi jika Anda peka pada roh kudus, Dia mungkin mengambil waktu untuk mempersiapkan hati seseorang, Melalui Anda yang menjalankan hidup sebagai orang Kristen. Terkadang hal itu membutuhkan waktu lama. Kemudian mereka akan punya masalah tertentu pada suatu waktu. Dan mereka akan mengatakan Anda mengenai masalah itu. Kemudian Anda bisa memberitahu mereka apakah jawabannya untuk masalah mereka. Sebelum Dave masuk ke dalam pelayanan penuh, Waktu bersama saya, Yang mana tentu saja terjadi tahun-tahun yang lalu, Dia berada di bidang teknik mesin, Tuhan menggunakannya pada tempat kerjanya. Setiap orang tahu, Dia itu adalah orang Kristen, Tapi dia tidak pergi berkeliling untuk berkotbah. Dia menjalani hidup sebagai orang Kristen di hadapan mereka. Kemudian saat mereka punya masalah, Mereka selalu datang kepada Dave. Ya, Dave istriku meninggalkanku. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dia juga mengajarkan pembelajaran Alkitab pada tempat kerjanya. Dan orang-orang yang ingin datang bisa mengikuti pembelajaran Alkitab itu. Saya pikir ini penting bagi kita untuk menjadi bersemangat. Dari Senin sampai Jumat, Kita bagikan orang-orang yang mungkin melihat diri mereka sendiri. Seperti, Aku tak bisa melakukannya, Aku hanya orang biasa, Tapi orang-orang biasa itulah yang perlu. Membagikan Injil, Karena sebagian besar orang perlu diselamatkan, Tidak datang dalam konferensi itu. Ya, itu benar. Saya memiliki pengalaman yang paling luar biasa. Saudara saya sendiri, Masih belum diselamatkan, Dan dia sangat menentangnya. Sepenuhnya menentang hal-hal mengenai Tuhan. Saya berada di Afrika, Dan dia berada di Jerman. Satu malam saya mengalami, Sebuah mimpi. Sekarang saya akan ceritakan secara singkat. Saya melihat dia berjalan di jembatan, Dan saya melihatnya jatuh dari jembatan itu. Saya bangun, Dengan banjir keringat, Dan saya mengatakan, Oh Tuhan, Apa arti semua dari mimpi ini? Roh Kudus berbicara padaku, Dan mengatakan, Saudaramu, Sedang berada pada jembatan menuju kekekalan. Kalau kau tidak mengingatkan dia akan kesalahannya itu, Aku akan menghendaki darahnya dari tanganmu. Aku menginginkanmu untuk menuliskan surat padanya dan mengingatkannya. Saya mengatakan, Tuhan, Kalau aku mengingatkannya, Aku akan membuat seluruh keluarga menjadi penentangku, Karena aku selalu berusaha untuk mendekatinya dengan ramah. Dan sekarang kalau aku memberitahunya mengenai mimpi ini, Seluruh keluarga akan datang melawanku. Tuhan mengatakan, Kalau kau tidak mengingatkan dia, Akan kesalahannya itu, Aku akan menghendaki darahnya dari tanganmu. Setelah perjuangan yang panjang, Saya menulis surat itu. Lalu saya memasukkannya ke dalam kotak surat yang ada. Rasa damai masuk ke dalam hati saya. Selama berbulan-bulan, Saya tidak mendengar kabar apapun. Pada suatu hari, Saya sedang duduk bersama anak-anak saya di meja, Dan mereka baru saja kembali. Dari universitas. Dan kami duduk di sana, Saat tukang pos membawa surat dari saudara saya itu, Dia menulis dan bercerita, Mimpimu sama dengan mimpiku. Aku bermimpi kalau aku jatuh dari jembatan. Aku bangun dengan banjir keringat. Aku meloncat bangun dari tempat tidur, Berlutut dan mengatakan, Oh Tuhan, Aku tidak percaya bahwa Engkau itu ada. Tapi aku memiliki seorang saudara. Saudaraku itu telah melayanimu. Jika engkau benar-benar hidup, Berikanlah sebuah tanda padaku melalui saudaraku itu. Saya yang berada sejauh lima ribu mil itu, Memiliki mimpi yang sama pada malam yang sama. Dan kemudian saudara saya melanjutkan untuk menulis. Dan mengatakan, Yesus telah masuk ke dalam hidupku, Dia telah mengampuni semua dosaku. Sekarang aku adalah anak Tuhan. Saya mulai menangis, Saya tidak bisa mengendalikan diri saya. Tapi itulah apa yang Tuhan bisa perbuat, Jika kita mau bersikap patuh padanya, Dengan melawan semua pikiran dan pemahaman kita. Mungkin ada banyak orang yang berpikir, Ya itu cerita. Yang bagus, Tapi tak ada apapun seperti itu yang pernah terjadi pada diriku. Tapi Anda tahu, Saya hanya duduk di sini sambil berpikir, Bahwa mungkin banyak hal seperti itu terjadi, Tapi mereka menolak mimpi atau pikiran itu. Saya tahu kita semua punya masa-masa di mana. Kita akan katakan, Kau tahu si Anu baru saja berada di pikiranku selama seminggu. Tapi kita tidak melakukan apapun. Setidaknya kita itu berdoa untuk mereka. Atau menelpon mereka dan melihat, Bagaimana keadaannya atau mengambil langkah selanjutnya, Dan mengatakan, Tuhan orang ini berada dalam hatiku selama seminggu. Adakah sesuatu yang engkau inginkan untuk kulakukan? Saya tahu, Anda memiliki proyek baru yang telah Anda kerjakan selama 10 tahun. Ya, Saya itu memiliki keinginan di dalam hati saya. Untuk melihat Tuhan, Menggerakkan orang-orang untuk menenangkan jiwa-jiwa. Karena saya benar-benar percaya, Itulah panggilan hati dari Tuhan. Kami mengadakan, Apa yang dinamakan konferensi api, Dalam kampanye kami. Pada pagi hari, Saya berbicara pada utusan-utusan gereja. Saya membantu mereka, Untuk menjadi jiwa-jiwa yang menang. Untuk menjadi jiwa-jiwa yang menang, Yang memiliki keinginan dan rasa belas kasihan. Konferensi ini diadakan sampai, Pelayanan konferensi api yang terakhir, Dimana api dari Tuhan itu jatuh, Dan orang-orang ini dilontarkan ke dalam bumi, Untuk memenangkan. Orang-orang lainnya bagi Kristus, Tuhan berkata pada saya, Bahwa seharusnya konferensi api seperti ini, Ada di setiap gereja di bumi. Akhirnya kami mulai memfilmkannya. Hal itu dimulai, Melalui cara film. Film-film ini sudah selesai, Dan mereka sedang memutarnya sekarang. Saya berdoa bahwa, Akan ada konferensi api ini, Di setiap gereja di Amerika. Jadi gereja-gereja itu bisa mendapatkan film-film ini, Dari pelayanan Anda. Mereka akan menjadi bisa untuk menunjukkannya, Pada jemaat-jemaat mereka, Atau dalam kelas khusus, Dan itu akan luar biasa. Ya, saya akan memberitahu Anda, Saat mereka telah menonton tujuh film itu, Dan film yang terakhir itu diputar. Saya percaya dengan segenap hati, Bahwa Yesus, Akan melangkah keluar dari layar itu. Dan dia akan meletakkan api, Di kepala setiap orang. Hal itu benar-benar nyata. Anda tahu, Kami melihat, Tuhan mencurahkan rohnya di Afrika, Dalam cara yang luar biasa. Saya percaya api Tuhan itu, Akan mengalir ke dalam setiap gereja, Seperti sebuah sungai dari lahar. Api yang mengalir ke dalam lahan-lahan kampanye kami, Di Afrika. Akan mengalir ke dalam setiap gereja dan sel. Kedalam diri berjuta-juta orang. Dan seandainya, Satu persen dari umat Tuhan di dunia, Mendapat pandangan itu, Api itu, Mendapat keinginannya untuk api itu, Dan kemudian meminta api mereka, Kita akan memiliki lebih dari 10 juta jiwa-jiwa yang menang, Di atas dunia ini. Dan menurut saya, Hal itu akan sangat sepadan, Dengan masa penantiannya. Ini benar-benar anugerah yang luar biasa. Terima kasih banyak karena telah melakukannya. Mari kita lihat pada film baru yang penuh kuasa ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.